Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan sahabat beliau sekalian Hidayah kepada seseorang terkadang diabaikan, namun tidak bagi wanita ini Ia adalah Mariam De Leon berumur 40 tahun asal dari Filipina Ia terlahir sebagai penganut katolik Roma dan aktif di gereja Berdasarkan informasi dari Channel Overcome TV pada tanggal 20 Agustus tahun 2016 Mariam mengaku tidak merasakan ketulusan bagaimana dirinya berdoa ketika ia datang ke sini di Dubai Dan melihat bagaimana orang-orang menyembah Allah betapa mereka sangat ikhlas dalam beribadah kepadanya Lalu ia bertanya pada temannya bagaimana cara menjadi seorang muslim Dan temannya menjawab, ini sangat mudah Dia berkata seperti itu Dan saya pun katakan padanya Saya pikir ini memerlukan uang Itulah sebabnya aku sudah lama ingin menjadi seorang muslim Tapi aku takut menjadi seperti itu Aku takut mungkin karena keluargaku Dalam keluargaku tidak ada seorang pun yang beragama Islam Aku hanya percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang dia tunjukkan kepada aku tanda ini Itu seperti sebuah tanda Dia tunjukkan pada aku tanda ini bahwa aku akan terus melanjutkannya Aku hanya percaya padanya Tidak ada yang bisa menghentikan saya Sebelum aku mengucapkan syahadat aku berkata Tidak seorang pun dapat menghentikan aku Aku akan melakukan ini hanya demi Allah Sekarang ketika diriku menjadi seorang muslim segalanya berubah Semua sepenuhnya dan hidupku menjadi mudah Semuanya berjalan dengan baik Semuanya positif Saya hanya percaya kepada Allah bahwa semuanya akan baik-baik saja Seperti sebelumnya Saya selalu berpikiran negatif Tapi sekarang semuanya mudah Jangan takut karena ini tandanya Allah telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar Karena dia ingin kita bersamanya di surga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!